Kalau kamu diminta ngurus KTP, akte lahir, surat-surat kependudukan gitu Kira-kira kalau putranya Pak Rektor mau urus KTP ketemu kamu, Alif gitu Kira-kira kamu minta amplop berapa? Jangan banyak-banyak, Pak Berapa? Gak boleh Oh, gak boleh, Pak Lo itu korupsi, bro, korupsi, bro Yang terhormat Bapak H. Ganjar Pranowo SHNIP, disilahkan Saya disini ya, Pak Rektor Tadi itu mahasiswanya gak ada yang mengikuti perintahnya Rektor Rektor itu tadi bilangnya, kalau disebut UPS Pak Rektor itu perintahnya, jaya-jaya tiga kali Dengar gak? Dengar gak? Camen bilang, jaya-jaya-jaya Salah Harusnya, jaya-jaya-jaya tiga kali Gitu ya Pak Rektor Wah luar biasa Perkenalkan nama saya Anissa, Pak Jangan sampai jalan, jangan sampai jalan Oh iya Bapak, iya Dulu Loh saya belum ditanya, kok sudah kenalan dulu Anissa fakultas apa? Dari PPG Apa itu? Profesi, pendidikan profesi guru, Pak Dulu alumni UNES Dulu S1 di sana? Betul, S1-nya di UNES Oh S1-nya di UNES Ambil profesi di sini Betul, di UPS, Pak Sudah ngajar? Sejauh ini belum, Pak Dulu malah di Sadewa ketemu Bapak juga Pasar daerah Jawa Tengah Sadewa, Pak Program UMKM-nya Bapak Oh Sadewa Market Betul Wah lumayan ada yang tahu Program itu enggak laku Sadewa Market itu marketplace Yang kita buat dari pemerintah Tapi saya sadar waktu itu hanya untuk Ngetreat saja Karena saya yakin pasti pemerintah Enggak serius ngurusnya itu Dan betul Kan kita tahu karakter PNS ya Enggak bisa terus-terusan Mestinya dikotong, dilepas, diberikan ke yang lain Mbak Anissa Iya Pak Apa bedanya? Bedanya Pak Kalau mahasiswa dulu Mahasiswa dulu masih kertas banget ya Pak Kertas banget Iya Kalau mahasiswa sekarang apa-apa laptop Apa-apa HP Oke Iya Gitu? Iya Pak Kalau ngajar aja Kalau di PPG itu semua pakai LMS Soalnya Pak Udah enggak ada lagi pakai tulisan gitu Ada direkturnya Soalnya Pak Ini sambil nyebut-nyebut Biar nilainya mudah Biar gampang gitu ya Ini lebih-lebih juga Salah Oke Pak Siap Salah Ayo apalagi jawabannya Apalagi ya Kalau mahasiswa dulu Sukanya demo ya Pak Kalau mahasiswa sekarang bikin konten Biar jadi kritikan gitu Pak Kemarin Kemarin Pager pintu halaman gubernur roboh sama mahasiswa kok gimana Dua kali udah salah Pak kasih jawabannya ya Pak beda mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang Mahasiswa dulu itu sekarang udah tua-tua Itu enggak mahasiswa lagi Enggak tapi serius Jadi ada perubahan-perubahan antara mahasiswa dulu dengan mahasiswa Apa namanya Sekarang gitu ya Tantangan digitalisasi ada Tantangan lingkungan eksternal ada Itu Kalau tantangan menjadi guru apa Bisa itu mau jadi guru apa berarti Ekonomi Pak Insya Allah Syukur-syukur jadi dosen ya Pak Naik tingkat Oh bisa jadi dosen juga Ya bisa kalau S2 ya Pak Oh mesti S2 Kalau jadi guru-guru apa nanti Guru ekonomi Pak Di levelnya SD, TK, PAUD SMK atau SMA levelnya SMA atau SMK Betul terdaftarnya harus dari Pemerintahannya Bapak ya Pak Enggak bisa dari bawah gitu Pak Ya iyalah kecuali swasta ya boleh gitu ya Tapi betul Kira-kira kalau menjadi guru Tantangan yang paling berat Menghadapi situasi global tadi yang ada Apa sih Mbak Ngadepin anak sekarang itu yang susah Idenya udah jauh Pak Karena kan mereka apa-apa bisa searching Iya Jadi kita yang harus bisa ngimbangin Bisa hadir di kehidupannya mereka gitu Pak Alias bisa jadi influencer juga buat mereka gitu Pak Ini guru zaman sekarang ini Jadi influencer Dia bisa masuk menjadi mereka Ini keren Jadi Metode apa dari pendidikan Apa ilmu pendidikan yang Mbak Anissa dapat dulu Menghadapi anak sekarang itu Yang paling cocok untuk ngajari mereka Agar talent mereka bisa keluar Ide mereka bisa keluar Kalau Anda jadi guru Metodenya seperti apa mestinya Biar anak-anak itu cepat tadi itu Karena pengetahuannya banyak Oke Kalau anak sekarang itu metodenya Ini ya Pak Student center learning Jadi kita lebih banyak Student center learning Betul Di kurikulum merdeka Kita teman-teman dari PPG Dan dari Fikib disini Terbiasa Kalau ke anak-anak Itu bukan lagi kita yang ceramah nih Pak Tapi kita balik Metodenya adalah Diskusi dulu Dapat insight dari mereka Oh mereka sukanya ini Mereka dapat ilmu baru Jadi kita yang Tinggal mengembangkan aja gitu Pak Mbak udah berapa lama kuliah disini Saya kuliah disini baru Tiga bulan ya Pak Tiga bulan Berarti sudah ikut klasikal ya Betul Sudah ikut ya Sudah Pak Kalau di kampus ini Lebih pada Student center Atau sebenarnya Dosen center Mumpung ada rektore Aku yang ngomong Kalau kamu bilang Aduh-aduh sampai dua kali Aku sudah tahu jawabannya Mesti dosen center Ayo Langsung tak tebak dulu Ini gak enak sama Pak Rektor Mukanya udah merah nih Ayo Aduh Tiga kali adunya Jawabannya makin bener Ini Pak Dekan Pak Dekan Halo Pak Dekan Siap-siap Pak Dekan Ini udah Ya beberapa dosen Mungkin 60% nya Masih Dosen banget gitu ya Maksudnya masih 60% ya 40% nya itu udah yang Memanusiakan manusia gitu Maksudnya Pak Dekan Pak Rektor Mohon setelah acara ini Beliau dipanggil Pak Mungkin ada Apa Pembina Atau Yayasan Untuk mengevaluasi beliau Gitu ya Baik Pak Tapi saya juga jadi takut Saya juga jadi takut Loh Kadap sana aja Ngomongnya Sana juga ada wajahnya Pak Rektor Kadap sana aja Loh gak apa-apa Dikritik itu biasa Jangankan dikritik Loh Saya itu dibully Juga setiap hari Gak apa-apa Ekspresinya kita hormati Tapi kita jelaskan Jadi gak usah takut Pak setelah saya pulang Dikeluarkan gak Pak Enggak ya Pak Jadi boleh berekspresi ya Pak Cuman ini aja kok Pak Besok lagi enggak Pak Setelah saya pulang ini Boleh ya Pak Loh kamu terbuka Loh kritik kan Saya ini Mbak Apa nih 60% dosenya Ngawur-awuran Oh enggak Enggak Iya Hanya 40% yang Memanusiakan manusia Jadi yang 60% Menganggap ini Masih kita seperti sistem Seperti sistem yang tugasnya itu Wow gitu Jadi sebenarnya di kelas itu Lebih pedagogis atau andragogis itu Pedagogis Masih pedagogis Padahal ini Mahasiswa Mahasiswa itu lebih pada Tadi ide-idenya Maka pembelajaran orang dewasa Mestinya lebih andragogis Kira-kira gitu Saya itu semeng soalnya Pak Disuruh Teramah gitu ya Pak Saya belajar dari guru-guru Gimana sih caranya Jadi student centered itu sebenarnya lebih bagus Sebagai satu approach untuk mereka ya Ini contoh aja Contoh aja Jadi kalau tantangan Kalau saya kasih tantangan Gimana ya caranya Gimana ya caranya Tadi itu Mbak Anak SD 6 tahun lah ya Anak SD 6 tahun Begitu kelas 6 lulus Dia fluent in English Satu aja Itu kira-kira caranya gimana Mbak Terbiasa sih Pak Fluently Fluently speaking English Harus dikasih dulu contohnya Pak Kalau gurunya Atau mungkin lingkungannya Maybe like a Student Or maybe here It's a lecturer here Not speaking English So The other person of Enggak Pak Jadi intinya Enggak Pak Indonesia aja Takut keceplosan Pak Takut dibuang ke Inggris Pak Susana Jadi intinya Kalau misalnya Mau lulusan SD Itu harus Ditumbuhkan karakter Terbiasanya dulu Dari Kan saya juga dulu lulusan Malhik 2 dari Brebes Pondok Itu juga speaking English well Pak Jadi setiap harinya Sehari-hari Setiap hari Ya tapi jangan Gak usah ditantang ya Pak Udah lupa Pak Ini kok liat saya Kayak liat gendruwo Pengakuki Meng tekontok Iya Pak Ini contoh Pak Ternyata Daily English Penting Agar apa terbiasa Saya membayangkan Kemarin saya tantang ini Pada guru-guru Bisa gak Gak bisa Pokong saya juga gak bisa Lo gak apa-apa Tapi kan belajar Atau jamnya ditambah Atau kelas matematika Tapi menyampaiannya Bahasa Inggris Jadi maksud saya Dengan kebiasaan itu 6 tahun bisa Karena itu akan menjadi Bahasa internasional Kemudian mereka membuka Jendela dunia lebih banyak Ini contoh saja Tepuk tangan dong Makasih ya Mbak Sama-sama Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Nah saya cerita Ndongeng ini Saya kasih kesempatan bertanya Kanan satu Kiri satu Mbak belakang Atau yang sini Kanan Cowok pas Sini Atau Mbak belakang Sudah dua jam Sudah saya mau pindah lagi Kamu ngapain Aslinya mana Namanya siapa Mana Tersi Siapa namanya Perkenalkan nama saya Mohamad Alifah Sisi Panggilannya siapa Alif Pak Alif Alif Pak Pak Sajim Alif Fakultas apa Alif Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis Oke Emang cita-citamu jadi apa Ambil fakultas itu PNS Pak PNS 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 Pak Oke Teman Pak Biar dapat tunjangan Pak Pak Rektor PNS juga Bu PNS Bu PNS Pak Loh ini gak ada yang PNS ini Dia dapat tunjangan semua Urusannya nih Oke Kira-kira Lif Kalau kamu dapat Kalau kamu tes CPNS Kira-kira menurutmu Kamu lolos gak Kira-kira aja loh Kita harus menyiapkan dirimu Untuk merecita-cita loh Dengan penuh keyakinan Pasti bisa Pak Gimana Bisa Dengan apa tadi Keyakinan Pak Dengan keyakinan Dan takdir yang menentukan Dengan keyakinan Pasti bisa Siapa yang tentukan Takdir Pak Takdir ya Kamu percaya itu Percaya Pak Percaya Kan gak perlu Gak perlu belajar Tentukan berarti Takdir loh Nanti tas ya tes aja Kalau takdirnya Keterima Keterima Lalu gak kan Usaha dan doa Pak Usahanya apa Belajar Udah betul Usaha dan doa Belajar Ini betul itu Kamu ngapain kesini Mau tanya ya Tanya apa Dalam bursa transfer Pelawangan kerja Itu sangat sulit banget Pak Apa Sulit Apa itu Sulit lah Pak Oh Masa yang sulit itu ya Pak Ya misalnya ini Pak Biar Gak kerja Hah Gak kerja Pak Di perusahaan yang Benefit Aku gak denger nih Ulangi pertanyaannya Ulangi Pelan-pelan Pelan-pelan Dalam Bursa transfer Pelawangan kerja Sangat sulit Pak Untuk mendapatkannya Pak Dan Lebih sakit lagi Pak Banyak calon Pak Dan pertanyaan saya Pak Nanti dulu ya Pak Bursa kerja Bursa tenaga kerja Oh sulit Banyak calon disitu Oke Jadi pertanyaannya Pak Pertanyaan gini Pak Apa Bagaimana Bapak menyikapi Dan apa kebijakan Yang telah Bapak lakukan Dan Sebagaimana Bapak Sebagai pemimpin Dewa Tengah Khususnya Iya Pak Dalam menikapi Hal tersebut Dan Bagaimana Bapak Dapat mengembangkan Perekonomian Khususnya Kota Tegel Berdasarkan Potensi-potensi Potensi sumber daya Yang ada di Kota Tegel Gitu Pak Oke 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 Enggak cuman dua Kayak dosen Biasa Bagaimana Mencikapi tadi itu loh Ada calon gitu Oh iya siapa Betul Eh pernah ikut tes CPNS Belum Pak Belum Pak Belum Kamu tahu ada calon Kata siapa Ada deh Ini Kas mahasiswa Pokoknya ngomong dulu Datanya nanti Wadah mahasiswa yang keren-keren itu Ada Pak Saya kasih contohnya ya Pak Penerimaan CPNS Di Kota Tegal Luma-luma kayak Uwe ya Ngomongan aku Nama wakil Wali kota Anil Pak Waktu siapa Enggak keterima Jajal Gitu kan Ngomonglah sama Beliau Calonnya namanya Ganjar kayak Uwe Senggena Ganjar pegawai Nanti pegawai Pemkot Siapa yang dimintai Kakak saya Pak Berapa dimintai 100 juta Bawa sini Wah itu ada datanya Kalau Ada deh Jadi Pertanyaan ini Sebenarnya seperti Rahasia umum Seolah-olah Tapi kan kita tidak boleh Menyalahkan situasi itu Umbama kita tes Maka Tandaan saya Kalau kamu tes Kira-kira keterima Enggak ya Saya diprotes oleh Seorang guru Mungkin temannya Mbak Anissa Pak saya itu Jadi guru honoris Udah lama Pak Udah 15 tahun Kok gak diangkat Pasti pertanyaan saya begini Jadi Answer the question With question Eh Sudah berapa kali Mbak Anda tes JPNS 7 kali Pak Keterima gak? Enggak Kira-kira menurut Anda Sendiri Kalau 7 kali Tes Gak pernah diterima itu Apa artinya? Enak Agar di kepala kita Tidak memaksakan Sesuatu yang kita Tidak memenuhi syarat Sebenarnya Ya sudah Mbak Ikut aja program P3K Sekarang dia diterima 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 P3K Jadi selalu ada jalan Selalu ada usaha Tapi tidak boleh menyalakan Maka data tadi penting Saya pernah punya pengalaman Menarik teman-teman Sudah jadi gubernur Ada orang yang mengaku Tim sukses saya Dan dia adalah PNS Pak Rektor Dan dia sudah menipu kurang lebih Kira-kira 3 orang Satu orang 150 juta Kira-kira gitu Tapi ada yang jabatannya Apa sih? Honorer gitu 50 juta atau berapa Menarik Maka seluruh kepala dinasnya Ketakutan Kepala dinasnya Karena dia nyebut Saya tim suksesnya Pak Ganjar Habis itu Saya dilapori Orang yang ditipu ini Pak Ganjar Saya ditipu Siapa yang menipu? Staf-staf saya siapa? Saya gak enak ngomong Pulang Dia bilang gitu Tak usir Kamu gak berani buka kok Pulang saya aja berani Masa kamu gak gitu Akhirnya dibuka Saya panggil Pak Apakah benar Saudara mengaku Tim sukses saya? Iya Pak Saya tim sukses Bapak Buktinya apa? Saya dukung Bapak Terima kasih Yang dukung Terima kasih Tapi apakah artinya Kalau Anda dukung saya? Saya tidak tahu Tapi mungkin betul Dia mendukung Artinya nyoblo saya waktu itu Apakah diperkenankan PNS Calum minta duit? Ya tidak Pak Anda sudah kembalikan Belum Karena dia dikejar-kejar Akhirnya saya minta ketemu Tidak mau ketemu Suatu ketika Saya datang ke orang tua saya Untuk halal-halal Masih Sawal Begitu Saya sudah capek-capek Pak Seharian terima tamu Bu Lagi dipijut gitu Datang seseorang ketuk Rumah saya jam 12 Lebih sedikit Siapa itu Sambil ngantung Dari Pemprov Pak Duduk Dari Pemprov Dapa mas Malam-malam Saya anu Pak Yang Bapak panggil Coba Saya PNS Dari Pemprov Iya Yang saya panggil Yang mana Yang saya panggil Banyak Maaf Pak Yang kasus Jual beli jabatan Dia sendiri yang ngomong Oh Sampian Gak usah Sabalan Sudah Kalau mau salaman sekarang Ya Pak Besok hari pertama Ketemu saya Coba minta maaf sekarang Pak Ya Kalau bilangnya Tahun salaman Sudah pulang Senin ya Masuk ketemu saya Gak pernah ketemu Pertanyaan seperti beliau Dari Alif tadi Gimana Pak pecat Gampang Pak Pecat Dkd panggil Saya panggil Periksa Inspektor Sudah memenuhi Saran Pak pecat Mengaku Dan itu Kejadian Ternyata Di beberapa Tengah Di pedang Agar kemudian Yang punya Potensi-potensi Kayak Alif Pengen jadi PNS Kamu sudah Cocok Bapak kamu Jadi PNS Pengen di bagian apa Umpak kerja PNS Pengen di PNS Di bagian apa Dimana aja Siapa Oke Alah nanti Kamu ngelayani Masyarakat Kamu persulit Enggak Alah PNS itu Bayarannya kecil Loh ya Ini ada PNS gak disini Atau PNS Ajudanku itu PNS Ini Ajudanku PNS Amu golongan berapa 3A Gajimu berapa 2,5 Sama tunjangan berapa Total 8,5 8,5 Gajinya 2,5 Dengan tunjangan 8,5 Itu karena kerja sama saya Tapi saya pastikan Kalau kamu korupsi Tak pedang Kalau kamu melayani Masyarakat tidak baik Tak pedang Gitu Ya Kalau kamu diminta Ngurus KTP Akte lahir Surat-surat Kependudukan Gitu Kira-kira Kalau Nanti Putranya Pak Rektor Mau urus KTP Ketemu kamu Alif gitu Kira-kira Kamu minta Amplop berapa Jangan banyak-banyak Pak Berapa Apa Berapa 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 Salaman aja Hah Salaman Oh salaman Terus dikasih Umbama dikasih Pak Alif Terima kasih ya Sudah membantu Ini sekedar untuk nanti Buat makan Terima Pak Diterima ya Terima Terus ngomong apa Kamu Makasih Gitu Iya Tadu gak kira Ketombol Niatanya juga Kayak begitu Gimana Gak boleh Oh Gak boleh Lu Lu itu korupsi Bro Korupsi Bro Kan dia Enggak 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 Ini memang Usul Pak Rektor Usul Ada pendidikan Anti korupsi Disini Setuju gak Apa itu Gratifikasi Atau Hediah Apa itu Korupsi Apa itu Bungli Bagaimana Ruang 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 Yang Membikin Terjadi Hal itu Ini Banyak kemudian Asumsi Jadi PNS Gajinya tetap Untuk seripilan Seripilan ini Gratifikasi Gratifikasi dan korupsi Oke Pindah kesini Mbak Siapa namanya Seri Intan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pak Peng Tekon Siapa Suruh nama Panggilannya Siapa Intan Intan Oke Tan Prodinya Akuntansi Apa pertanyaan Izin bertanya Pak Setahu saya itu Revitalisasi itu kan Menghidupkan kembali Yang sebelumnya itu Kurang berdaya Menjadi berdaya ya Pak Setahu saya Pak Iya ya Tahu betul itu Terus Nah menurut Bapak Ganjar Tersendiri Bagaimana sih Pak Cara Membangun pendidikan Karakter yang tepat Bagi para mahasiswa Khususnya untuk bisa Memiliki karakter Pemimpin Untuk bisa membangun Indonesia cerdas Dan tangguh Nah terkhususnya Pak Bukan hanya memiliki Pendidikan karakter saja Tentunya menjadi Role model Bagi para generasi muda Terima kasih Kira-kira Pemimpin yang menjadi Role model generasi muda Itu dalam bayangan Pemimpin yang seperti apa Kira-kira Pemimpin yang mempunyai Karakter yang baik Dan mencontohkan yang baik Apa-apa Yang seperti apa Yang konkretnya seperti apa Yang pertama mungkin Mempunyai Apa ya Di balik aja kamu Ketok air report Pemimpin yang jelek itu Yang seperti apa Nanti kan ada kontranya Yang jelek itu seperti apa Korupsi Pak Korupsi Ampun Pak Aku cuma gini kok Dua Yang kedua Apa ya Pak Apa aku yang gak tau juga Cepet mau pulang Pertama korupsi Korupsi dan korupsi Oke Maka pemimpin yang punya Karakter yang berkarakter Kira-kira seperti apa Yang tidak korupsi Korupsi Iya Pak Betul ya Ini udah ditanyain Temenmu sendiri tadi ya Yang tidak kurut Si Intan tadi menyampaikan Lalu bagaimana Harus memberikan contoh Itu pertanyaan bagus Contohnya apa Ya dari pimpinannya Pimpinannya harus seperti apa Jangan minta setoran Jangan minta dilayani Pernah kejadian Saya membaca di satu media Menarik begitu Karena diantara Pemimpinnya itu aneh-aneh Yang terlibat korupsi Ketangkap OTT Jawa Tengah ada lagi Malah rombongan Sama staff-staffnya Dimanakah itu Gak dari jawat Ada juga kemudian Pemimpinnya tidak memberikan contoh Yang baik karena gak kompak Ada dulu Wakilnya Gak dikasih sopir Gak dikasih satpam Siapa pak? Hah? Siapa pak? Ada lah pokoknya Nah itu Itu contoh yang kemudian Dilihat rakyat gak bagus Maka saya belajar Saya tanya sama gubernurnya Yang disana Pak gubernur itu gimana? Ya sudah sama gubernur Diteleponi satu-satu Dipanggili Buat damai Kan itu jadi contoh Tidak baik Tapi di jawatannya gak ada Alhamdulillah ya pak Alhamdulillah Jadi kita damekan Jadi gubernurnya mendamekan Yang dibawah Itu pada ketawa ngapain sih? Sok tahu Itu Lalu bagaimana membangun Karakter kebiasaan Tadi tuh yang bahasa Inggris tadi Mbak Nisa tadi Seperti belajar bahasa Inggris Kalau tiap hari terus dilakukan Maka akan bisa terbiasa Oke ya Membangun karakternya Dari mahasiswa apa? Terbiasa Beliau memberikan contoh yang bagus tadi Alhamdulillah itu contohnya bagus Saya tahu biwanya bercanda saja Tapi Kalau kemudian kita menjadi sesuatu Contoh itu ada dua Best practices Contoh-contoh baik Dan bad practices Badnya apa? Contoh buruk Nah tadi ada contoh baik Dan kemudian Ini ada contoh Bukan kamu yang buruk Kontennya Kalau kamu Jadi sebenarnya Membangun jejak mahasiswa Antara mahasiswa juga diskusi Maka tadi saya tawarkan Agar bisa magang Dan sebagainya Sehingga dengan cara itu Kita akan bisa Mendapatkan Pengalaman yang baik Diulang-ulang Menjadi kebiasaan Menjadi nilai Menjadi budaya Dan itu butuh proses yang cukup panjang Tapi pada saat tingkat tertentu Harus diambil putusan Pemimpin harus berani Melanggar Percat Selesai Maka orang akan Oh gak main-main Kalau melanggar dipindah Oh Diampuni Kasian Tidak bisa Maka rakyat akan marah Karena layanan buruk Begitu Sudah aku mau pulang Kamu mau hadiah apa Jeruk Bismillah laptop Atau buku Laptop pak Jeruk apa buku Kamu apa hadiahnya PNS Kamu percaya diri Jangan dengerin orang-orang itu Itu malah Sengasinya bapak aja Sengasinya bapak aja Ini memang agak Maaf ya Maaf Maaf loh Jangan ada yang tersinggung Maaf Kawan-kawan saya PNS Terserah bapak saja Pak Ale Terima kasih Sudah ngasih saya Rekomendasi Dan suratnya Kira-kira Gimana pak ini Terserah bapak saja Makasih Tadi ada mbak Anissa Sudah menjawab Mbak Anissa mau hadiah apa Jeruk atau Atau Saya punya buku Hah Punya buku Buku Atau sepeda mbak Sini mbak Peda Peda apa handphone Ini ciri-ciri Imannya tidak kuat Coba berubah lagi enggak Handphone apa laptop Hah Mas mana Handphone nya masih Mana sini Handphone saya tinggal satu Maaf ya Jadi enggak ada dia Buat kamu berdua Buku Apa handphone Buku untuk bisa laptop pak Mudah-mudahan laptop sih pak Buku apa handphone Airlock pak Apa Apa tadi Apa Enggak pak Pujuan-pujuan Di atasnya minta apa Airlock motor Airlock Pak gubernur Motor Yamaha Airlock Yamaha Airlock Motor Yamaha Airlock Oh Mau itu kamu Nah Loh Ini Mau enggak itu Mau pak Mau Nanti pulang minta bapakmu Oh Terkebut-kebutan Buku Apa Handphone Handphone pak Handphone apa sepeda Sepedanya harganya lebih Tinggi dari handphone Handphone saya pecah pak Hah Asli Apa Handphone Handphone aja pak Handphone Handphone apa laptop Ini soal kepercayaan masing-masing Orang harus punya keyakinan Handphone pak Kalau event 13 gak bawa Handphone Udah kamu gak ada pilihan Laptop ya pak Tadi aku sampai apa sama kamu Buku sama Laptop pak Enggak buku sama handphone Sama handphone Buku Buku-buku apa kira-kira Untuk bisa Apa ya pak Sebenernya laptop pak Pengen ya Enggak ini tanya dulu kamu Buku apa Handphone Laptop pak Lebih atau Gak bisa laptop ya pak Gak ada laptop Gak ada laptop Maha laptopnya Ini pak Wah ini handphonenya Pas tinggal ini pak Satu aja sih pak Buku apa handphone Buku apa handphone Apa ya pak Ini saya pernah dapat buku mahasiswa Satu kedokteran satu teknik Dia bertahan Usu UGM sama UNER Wah Topi Buku pak Handphone Buku pak Cepeda Buku pak Laptop Buku Hebat Kamu saya belikan buku Seharga laptop Wah dia tulis Saya belikan di Amazon Karena disini gak ada yang diminta Buku Atau Jeruk Malah turun sekarang Bismillah ya pak Datang dari rumah Pengen laptop pak Waktuku habis tau gak Gara-gara kamu gak segera mutuskan Yaudah kasih laptop aja lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Intang Mbak Intang Silahkan untuk kesini Jumlah Mbak Intang Tiga Dua Satu Oke Terima kasih Tiga Tiga Terima kasih.